Saudara Ketua Mahkamah Konstitusi menegur Ketua KPU karena tertidur saat berlangsung sudang sengketa Pilpres. Momen Ketua Majelis Hakim MK Soeharto menegur Ketua KPU Hashimah Syari terjadi usai saksi ahli guru besar RPB Didin Daman Kuri memaparkan penjelasan soal dugaan politisasi Bansos. Persis setelah tanya jawab antara pihak pemohon dan terkait, Ketua MK Menegur Ketua KPU Hashimah Syari yang tampak tertidur. Secara data seperti itu, apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal Bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan? Terima kasih. Dari termohon ada pertanyaan. Pak Hashim tidur ya. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini, Tim Hukum Genjar Mahfud menghadirkan 19 saksi dan ahli. Salah satunya guru besar Riosafat Driakara Romo Frans Magnisuseno. Romo Magnis menyebut Presiden mirip dengan pimpinan organisasi mafia jika memakai kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok atau keluarganya sendiri. Presiden seharusnya menjadi pemimpin dan milik semua. Apakah benar saudara ahli psikologi sosial? Betul. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat Presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum, dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kekuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang. Akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosok menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia.